Terima kasih. Terima kasih. Bersama-sama berkaitan dengan konsep tawhid yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah menambahkan ilmunya kepada kita dan memberikan kepahamannya kepada kita. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Keserdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini. Yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami. Dalam kekosongan fikiran kami untuk menyerap ilmu pengetahuanmu. Ya Allah cahaya langit dan bumi. Kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasdih mensucikanmu. Bertahmid memuja dan memuji segala namamu. Bertakbir mengakui kebesaranmu. Kami di sini berkumpul, menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang kau berkahi. Yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa menatap wajahmu di mana-mana. Merasakan peluk cinta kasihmu dari mana-mana. Ya Allah Tuhan yang maaf mengasih, maaf menyayang. Kami ingin menuju-mu. Dan kami mengenal-mu. Melalui sumber ilmu pengetahuan wahyu. Yang membawa kami menjumpaimu yang sesungguhnya. Yang sebesar-besarnya di semesta ini. Yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan. Semesta ini. Semoga keserdasan yang ada dalam diri kami. Dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran. Hingga memahami serta mengenal jati dirinya. Mengenal jalan pulangnya dan mengenal kesejatianmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tanganmu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh. Menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya. Menjadi rahmat bagi semesta. Ijinkan mulai saat ini pengetahuanmu membawa kami menemui-mu dalam diri kami. Dalam diri setiap makhluk. Kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Ya Allah berkahilah kami. Berkahilah usia kami. Berkahilah apapun yang kau anugerahkan kepada kami. Allahumma nawirkulu bana binuri hidayatika. Kamana wartal ardo binuri samsika abad dan abada. Birohmatika ya arhamarrohimin. Ya Allah. Tuhan kami sumber segala cahaya. Jadikanlah pada hati kami cahaya. Pada pandangan kami cahaya. Pada pendengaran kami cahaya. Di sebelah kanan kami cahaya. Di sebelah kiri kami cahaya. Di belakang kami cahaya. Di muka kami cahaya. Dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya. Dan di bawah kami cahaya. Ya Allah berikanlah kepada kami cahaya. Cahaya pada urat kami. Cahaya pada kulit kami. Cahaya pada daging kami. Cahaya pada darah kami. Cahaya pada rambut kami. Cahaya pada lidah kami. Cahaya di seluruh tubuh. Ruh dan jiwa kami. Jadikanlah pada jiwa kami cahaya. Dan besarkanlah untuk kami cahaya. Amin. Amin. Baik kita masuk ke poin yang ke-16. Masih berkaitan dengan Milata Ibrahim. Milata Ibrahimah Hanifah. Untuk poin yang ke-16. Mari kita lihat di surat 37. Ayat 108 sampai 113. Ya silahkan dari Ibu Aka. Sudah nggak flu lagi kan? Covid kemarin kan? Bukan flu tapi Covid. Positif kan? Udah kenalan sebelumnya kan? Udah. Udah sebelumnya udah kenalan. Kami abadikan untuk Ibrahim itu. Di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak seorang Nabi yang termasuk. Orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik. Dan ada pula yang zulim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Apa poinnya? Kalau kita mundur 108. Kami abadikan untuk Ibrahim. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik. Di kalangan orang-orang kemudian. Jadi apa istilahnya? Jadi Ibrahim itu namanya abadi. Namanya abadi. Namanya dikenang selalu. Seperti Kartini. Namanya jadi harum selalu. Harum namanya sampai hari ini. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apanya yang abadi namanya. Sampai hari ini Ibrahim selalu disebut-sebut sama kita kan? Iya. Ya kalau kita suka apa namanya. Kalau kita sholat Ibrahim kan selalu disebut. Iya. Ada sholawat Ibrahimnya kan? Iya. Satu itu. Nah pertanyaannya. Kira-kira kalau kita mati nanti. Masih dikenang orang nggak ya? Berapa lama nama kita bertahan dikenang sama orang-orang? Ya Ibrahim udah berapa abad sampai hari ini? Masih dikenang kan? Kemudian. Ayat berikutnya. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Salam ala Ibrahim. Bagaimana nggak sejahtera? Setiap orang menyebut nama dia. Setiap orang itu mendoakan dia. Tanda petik ya. Bahkan Ibrahim didoakan tidak hanya oleh umat Islam. Umat Nasrani juga menyebut nama Ibrahim. Orang Yahudi juga menyebut nama Ibrahim. Walaupun dengan logat yang berbeda kan? Orang Hindu-Buddha juga menyebut nama Ibrahim. Ya bisa Ibrahim, bisa Abraham, bisa Brahmana. Ya namanya lah terserah. Tapi Ibrahim itu dikenang oleh semua orang, Bu. Sampai hari ini. Salamun alaib rahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Oh ini kuncinya, Toh. Ya. Itulah balasan orang-orang yang berbuat baik. Baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba yang mu'min. Innahu min ibadinal mu'minin. Jadi Ibrahim juga termasuk hamba-hamba yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan ishab. Seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya Ibrahim dan atas ishab. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik. Ada pula yang zolim terhadap diri mereka sendiri. Apakah kita mau ngikutin perbuatan baiknya? Atau ingin menjadi orang yang zolim? Zolim berarti gelap dengan dirinya sendiri. Nah itu poin enam belas. Bahwa Ibrahim namanya abadi. Dikenang selalu karena kebaikannya. Ibrahim juga adalah orang-orang yang mu'min. Orang-orang yang beriman. Ikuti jejak itu maksudnya. Ikuti milat kan ikuti milata itu ya ikuti perbuatan baiknya sehingga namanya dikenang gitu. Masuk ke poin tujuh belas. Masuk ke poin tujuh belas. Kita lihat surat 3845. Pak Gatot. Buakal lagi, nggak ada bunyinya. Masuk ke poin tujuh belas. 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 Oh udah. Ya mas datang. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Apa poinnya? Bahwa Ibrahim punya karya. Ilmu yang tinggi. Punya karya besar dan ilmu yang tinggi. Ilmu tinggi itu tadi berkaitan dengan poin lima belas. Dia memandang bintang. Jadi pandangannya jauh dan tinggi. Tinggi, jauh ya. Nah, Ibrahim di ayat ini mempunyai perbuatan. Ya tidak hanya pandangan, tapi juga dia meninggalkan karya. Ibrahim itu punya karya yang besar. Di sini aidil ya. Bahasa rapnya ulil aid. Aid itu kan tangan. Tangan itu karya artinya. Buah tangan itu kan berarti oleh-oleh ya. Ibrahim mempunyai karya. Karya besar. Dan ilmu yang tinggi. Absor itu kan penglihatannya tajam gitu. Pertanyaannya tadi. Kalau kita mengikuti Milata Ibrahim, kira-kira kalau mati kita, ini kita mati. Karya apa yang kita tinggalkan? Karya besar apa kan gitu? Karya besar apa ya? Oh, jangankan yang besar, yang kecil aja lah. Karya apa yang kita udah lakukan? Ya kecil-kecilan lah. Sehingga karya kita tetap dikenang orang kan? Iya. Kalau kita sekarang di rumah terang, ada lampu kan? Yang kita ingat siapa Bu? Abah Thomas kan? Iya, Abah Thomas. Iya, Abah Thomas. Nah, berarti lampu itu kan karyanya dia. Karya besarnya dia, Bu. Dipakai terus sama orang. Ketika kita pakai laptop, Bu. Ya, ingat siapa Bu? Program-programnya. Programnya. Programnya siapa ya? Steve Jobs kan itu. Dia kan dipakai. Itu kan karya besar, Bu. Itu kan contoh-contoh yang mudah diingat lah. Karya besar itu itu maksudnya. Jadi karyanya dikenang terus. Karena digunakan terus karyanya, Bu. Gitu kan? Nah, itu yang karya besar. Karya kecilnya apa ya? Sementara gitu ya. Karya kecil gitu. Ya, banyak lah. Kalau Pak Toto pernah ke Jakarta lihat Monas. Nah, itu Monas karya siapa tuh? Gitu. Ya, gitu. Jadi ada karya. Nah, Ibrahim itu punya karya besar. Merubah peradaban manusia. Waktu Ibrahim pergi ke tanah Mekah, Arab kan? Itu kan gurun pasir kan? Nggak ada kehidupan. Nah, sekarang seperti apa kondisinya jajirah Arab, Bu? Oh, jadi kayak apa? Apalagi kalau ke Abu Dhabi, yaudah. Udah modern kan? Akan jejaknya, jejak Ibrahim. Awal yang membuka itu kan juga Ibrahim. Jadi poin 17, Ibrahim mempunyai karya besar. Dan ilmu yang tinggi. Kita mah ilmu yang sederhana aja lah gitu. Oke. Poin 18. 38 ayatnya 46. Pak Joko. Biar keabsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi. Yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Nah, ini poinnya Ibrahim. Berakhlak tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka. Merekanya kan sebelumnya. Masih cerita Ibrahim ya. Merekanya ada Ibrahim, ada Ishak, ada Yaakub nih ya. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Jadi Ibrahim berakhlak tinggi. Akhlak tinggi. Akhlak tinggi. Apa yang membuat akhlaknya tinggi? Yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Vikro itu tempat, sebuah tempat, sebuah tempat, sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah tempat tinggal ya. Nah, dar juga tidak salah sih. Darul Ahiroh itu. Darul Ahiroh. Jadi akhirat itu juga bermakna hari kemudian. Akhirat juga bermakna dampak dari segala perbuatan. Ibrahim, orang yang selalu mengingatkan. Mengingatkan orang. Dampak dari apapun yang dikerjakan. Jadi tahu dampaknya. Kalau kamu berbuat ini, dampaknya ini loh. Itu berarti namanya zikrodar. Mengingatkan manusia kepada akhirat. Akhirat itu dampak berikutnya. Atau kehidupan berikutnya. Sama saja. Kehidupan kedua, kehidupan berikutnya, negeri akhirat, itu istilah saja. Jadi Ibrahim, orang yang selalu mengingatkan akan dampak dari apapun yang diperbuat. Sehingga orang kalau berbuat menjadi berpikir dulu. Kalau saya buang sampah kekali, setiap hari dampaknya apa ya? Kalau satu orang, kalau sekomplek buang sampah kekali gimana? Kan dampaknya bisa bencana kan? Itu contoh gampang yang hari-hari. Kalau setiap orang tidak peduli dengan lingkungannya, Pak. Buang sampah sembarangan. Jadi apa kotanya, Pak? Kota sampah nanti. Selalu mengingatkan itu. Kita harus peduli, harus peduli lingkungan, peduli sesama, peduli tetangga, peduli gitu. Ngingetin dampaknya. Dampak akhir. Kalau berbuat ini, dampaknya nanti begini. Kenapa mengingatkan tentang dampak? Karena Ibrahim itu orang yang logik, Pak. Ngerti hukum sebab akibat tadi. Itulah yang menjadikan dia ahlaknya tinggi. Karena setiap dia berbuat, berpikir. Berpikirnya ke depan. Ini dampaknya apa ya? Sehingga terhindar dari perilaku yang buruk. Jangan mencubit. Nanti kamu akan tahu rasanya dicubit. Jangan jahat. Nanti kamu akan merasakan bagaimana sakitnya dijahatin. Itu poin ke delapan belas. Masuk ke poin sembilan belas. Ayat patuh tujuh. Ayat berikutnya aja. Pak Toto masih demam? Sudah enggak. Oh, enggak. Coba baca ayat ini sembuh kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelahnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang pilihan yang baik. Pilihan yang baik. Ahyar. Nah, Ahyar tadi satu akar kata dengan Khoiron tadi ya. Waktu kata tanya apa? Tanya wasiat. Berwasiat tentang Khoiron. Khoiron sama Ahyar itu satu akar kata. Khoiro itu kebaikan, Ahyar itu pilihan. Jadi, pilihan yang paling baik. Jadi, kalau mau berbuat, berbuatlah yang terbaik. Itu namanya Khoirol. Atau Khoiron atau Ahyar namanya. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan. Ahyar yang paling terpilih gitu. Pilihan yang terpilih. Jadi, terbaik dari yang baik gitu. Sama, kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik gitu. Kadang-kadang kan ada, bukan ada sih. Ada orang yang asal. Ya kan asal kan? Ya, yang penting ngerjahit. Enggak, lakukan yang terbaik. Yang bisa dilakukan. Itu juga karakter Ibrahim. Ibrahim itu benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Jadi, terpilih. Kalau di lapangan itu bintangnya lah. Bintang lapangan. Kalau di kelas itu bintang kelasnya. Jadi, selalu melakukan yang terbaik di antara yang baik itu. Itu poin 19. Pelajarannya, ya sama. Kalau mau ngikut Milata Ibrahim. Jadi, jadilah yang terbaik. Terbaik. Iya, di bidangnya. Di bidangnya. Tidak harus baik semua, Pak. Tidak harus terbaik di semua bidang. Enggak harus. Jadilah yang terbaik. Di bidang yang kita kuasai. Ya, kalau jadi guru. Ya, guru yang terbaik. Kalau jadi pengusaha. Pengusaha yang terbaik. Kalau jadi apapun petani. Petani terbaik itu. Ya, kalau kita bisnis. Usaha. Ya, bisnis sesuatu yang terbaik juga. Kalau punya karya itu karya yang terbaik. Jualan kue. Ya, bikinlah kue yang terbaik. Di antara kue-kue lain. Sehingga memuaskan konsumen. Tidak kecewa. Jadi, memberi yang terbaik buat orang. Nah, itu poin sembilan belas. Masuk ke poin... Dua puluh. Dua puluh, dua puluh ya. Jangan dua satu dulu, kelewat. Poin dua puluh. Nah, poin dua puluh. Kita lihat di surah empat puluh tiga. Ayatnya dua lapan. Empat tiga. Ayat dua lapan. Di sini ada... Ada siapa yang belum buka abesen? Ayu. Iya, ada Ibu Ayu. Ibu Ayu Toto. Apa satu kursi sama Pak Toto? Saya di kamar, Bang. Oh, di kamar. Ibu di kamar sebelahnya. Enggak, di komputer dia. Oh, di komputer. Iya. Ibu Ayu lihat komputer. Halo. Aku Toto, Ibu Ayu. Wah, ketiduran ini kayaknya nih. Oke, gak apa-apa. Ibu Dhani. Ada. Saya. Ada, ada. Ada. Ada, dong. Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim. Dan Ibrahim AS menjadikan kalimat Tauhid itu, kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat Tauhid itu. Ya, bukan bendera ya. Bukan. Bukan, kalimah. Ya, jangan kembali ke benderanya, kalimahnya. Ibrahim menjadikan kalimat Tauhid itu, kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat Tauhid itu. Jadi Ibrahim itu kan istilahnya bapaknya Tauhid. Bapaknya monotheis gitu ya. Bapaknya Tauhid itu ya Ibrahim gitu. Karena Ibrahim bapaknya Tauhid, dia tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dengan apapun bahkan. Ya, tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena pegangannya adalah kalimah Tauhid. La ilaha ilallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha ilallah. La ilah juga berarti tidak ada pernyataan kecuali pernyataan Allah. Itu, sama aja. Kalau ilah itu diartikan pernyataan, Allah itu kenyataan. Tidak ada pernyataan selain kenyataan. Berarti kan jujur orangnya apa? Jujur dengan dirinya kan? Jujur dengan apapun yang ada. Ibrahim menjadikan kalimah Tauhid sebagai kalimat yang kekal. Termasuk juga bagi keturunannya. Kalimatan bakiyatan. Bakian itu tetap. Baki itu dari kata bako. Tetap tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi. Itu poin 20. Ibrahim menjadikan kalimah Tauhid. Sebagai kalimah yang kekal. Pegangannya yaitu. Masuk poin 21. Poin 21. Kita lihat di surat 53. Ayatnya 36-37. Ada Ibu Asti. Baik Kang. Ma'udzubillahiminasaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat 5636. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Satu lagi. Itu 37-36-nya belum. Ini 37-nya. Oh ya. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Nah. Ini ada kata-kata lembaran. Lembaran ya. Ada lembaran Musa. Ada lembaran Ibrahim. Ibrahim. Suhufi Musa. Suhufi Musa. Nah diartikan apa? Lembaran Musa. Ataukah belum diberitakan kepadanya? Apakah belum diberitakan kepadanya? Apa yang ada dalam lembaran Musa? Kok Musa lembaran sih? Lembaran Musa. Wa Ibrahim dan lembaran Ibrahim. Lembaran Musa dan lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Jadi bahwa Ibrahim adalah orang yang selalu menyempurnakan janji. Itulah lembaran lembaran Ibrahim dan lembaranmu Musa. Kita lihat suhufi Ibrahim itu apa ya? Lembaran Ibrahim dan lembarannya Musa. Kita lihat 8718. Surat 8718. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf terdahulu itu suhufi Ibrahim dan Musa. Suhuf terdahulu itu suhufnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf kan? Tapi di sini diartikannya kitab. Suhuf itu lembaran. Tadi artinya di sebelumnya lembaran ya. Bahwa lembaran Ibrahim dan Musa itu lembaran terdahulu. Lembaran terdahulu. Nah, lembaran Ibrahim dan lembaran Musa adalah menepati atau menyempurnakan janji. Jika Ibrahim itu maknanya adalah logik. Berpikir logik. Musa berpikir cerdas. Maka orang yang punya kecerdasan dan punya logika. Itu tandanya pasti dia akan menyempurnakan janji. Orang yang tidak pernah menyempurnakan janji. Bahkan mengingkari janji. Itu berarti dia tidak mengikuti suhufi Ibrahim wa Musa. Tidak punya logika dan tidak punya kecerdasan pada hakikatnya. Kalau ada orang pinter tapi dia ingkar janji. Hakikatnya dia nggak cerdas. Dan dia tidak logik. Kenapa? Karena ketika orang mengkhianati janji atau mengingkari janji, dia akan konflik dengan pikirannya sendiri. Akan terjadi kebimbangan gitu ya. Atau merasa dosa dengan dirinya. Bahwa yang dikatakannya, yang dilakukannya itu sebetulnya pelanggaran. Nah, sama gitu. Maka ikutilah suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran Ibrahim dan Musa yang selalu menyempurnakan janji. Kalau tidak bisa ditepati, jangan suka berjanji. Kan ada orang-orang yang memang harus janji, kan? Kalau nggak janji nggak dipilih nanti. Jadi berilah janji-janji palsu. Oke. Nah, yang terakhir. Dari 22, ya masuk ke 22. Nah, dari poin 1 sampai poin 21 itulah yang harus kita teladani, Pak. Makanya Ibrahim itu bisa dijadikan suri teladan. 60 ayatnya 4. Surat 60 ayat 4. Nah, Mas Raffi belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada Bapaknya, yaitu, Sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu, siksaan Allah. Ibrahim berkata, Ya Tuhan, Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertawabat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Apa yang bisa kita teladani dari Ibrahim? Bahwa Ibrahim diuji dengan kalimat dan Ibrahim menunaikan kalimat itu. Kenapa Ibrahim menguasai bahasa? Karena salah satu alat uji kelogisan adalah dia bisa berkata-kata yang logik atau bisa memahami kata-kata atau kalimat. Yang kedua, bahwa Ibrahim adalah orang yang dipilih di dunia dan di akhirat karena dia termasuk orang yang soleh. Yang ketiga, Ibrahim dijadikan oleh Allah kesayangan-kesayangannya. Yang keempat, Ibrahim diberi huja menghadapi kaumnya. Kalau berbicara itu ada argumennya. Yang kelima, Ibrahim ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ya berarti dia mengikuti petunjuk. Yang keenam, Ibrahim hatinya lembut dan penyantun. Tujuh, Ibrahim penyantun, penghiba, dan suka kembali kepada Allah. Sembilan, Ibrahim itu diajari tabir mimpi. Jadi punya visioner lah bahasanya. Visioner ya. Yang kesembilannya, Ibrahim adalah seorang imam yang selalu mensyukuri nikmat. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ibrahim adalah nabi yang sidik, nabi yang benar, dan selalu membenarkan. Sebelas, Ibrahim adalah seorang mursid. Mursid itu orang yang memperoleh petunjuk dan berpetunjuk. Atau memberi petunjuk. Orang yang berpetunjuk. Dua belas, Ibrahim diberi hikmah. Diberi hikmah. Jadi diberikan kepahaman tentang hukum-hukum. Yang ketiga belas, Ibrahim dianugerahi Ishak dan Ya'kub. Ibrahim berpikir logik, Ishak itu mampu membuat analisa. Ya'kub kesim pulang. Jadi mampu membuat kesim pulang. Yang keempat belas, Ibrahim hatinya selamat, salim. Kolbin, salim. Hatinya bersih. Hatinya salim, selamat. Bersihlah hatinya. Yang kelima belas, Ibrahim berpandangan tinggi dan jauh seperti bintang. Yang poin enam belas, Ibrahim namanya abadi, dikenang selalu karena kebaikannya. Dan dia juga seorang hamba yang mu'min. Tujuh belas, Ibrahim punya karya besar. Dan ilmu yang tinggi. Lapan belas, Ibrahim berahlak yang tinggi. Karena selalu mengingatkan dampak akhir dari segala perbuatan. Sembilan belas, Ibrahim adalah orang. Pilihan dari yang terpilih. Jadi terbaik dari yang baik. Dua puluh, Ibrahim menjadikan kalimah tawhid sebagai kalimat yang kekal. Dua puluh satu, Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Janji. Dua puluh dua, itulah suri teladan yang bisa kita ikuti dari seorang Ibrahim. Yang dikenal dengan Milata Ibrahim. Ikutilah Milata Ibrahim. Karakternya yang disebutkan di atas tadi. Jadi kalau nanti ada ketemu orang mengaku saya pengikut Milata Ibrahim atau Milata Ibrahim, coba sebutin. Dua belas item, poin Milata Ibrahim. Sebutin. ya karena sekarang ada orang yang mengaku pengikut Milata Ibrahim sebagai agama, Pak. Jadi ada menyebutnya seperti agama baru lah gitu. Tapi bukan agama, mereka mengikutnya kami pengikut Milata Ibrahim. Atau Mila Ibrahim. Sebutin aja beberapa poin tentang, apa namanya itu, poin-poin tentang karakter Ibrahim gitu. Yang kita ikutkan karakternya, Pak. Bukan membuat kelompok baru, bukan ya. Nah yang ada itu kan dia buat-buat kelompok sendiri. Kelompok itu namanya Mila Ibrahim. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak-hak dia ya. Tapi perintahnya adalah ikuti karakternya tadi tanpa harus membuat kelompok yang baru. Kenapa sudah banyak kelompok, pas sudah banyak golongan, kalau bikin lagi tambah-tambah banyak nanti golongannya. Ya, nah gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Halo? Halo, pertanyaan sih nggak ya, Pak. Berarti kalau dia Ibrahim, kalau dia berkarakter Ibrahim, tidak hanya logis ya, tapi memang harus cerdas juga ya, karena harus bisa buat prediksi, kesimpulan, pandangan dia itu kan. Iya. Logis, jadi logis dan cerdas Musa dan Ibrahim itu adalah satu kesatuan. Paket, makanya nggak bisa dipisahin satu Nabi dengan Nabi yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu Nabi dengan Nabi yang lain. Saya mah hanya pengikut Ibrahim doang, nggak ikut Musa. Nggak, nggak begitu. Nggak boleh membeda-bedakan Nabi, satu Rasul, satu Nabi dari yang lain. Coba kita lihat ayat ini. Surat 5. Bentar. Bentar, ini ayatnya. Nah ini, coba lihat. Waka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap yang sebahagian. serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian. Ya, iman atau kapi jalan tengah nih? Nggak jelas kan? Coba lihat. Nanggung. Kalimatnya gini. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud memperbedakan. Arabnya Yufar Riku. Yufar Riku itu memisahkan. Memisahkan, bukan memperbedakan ya. Memisahkan tuh, ya hanya ngambil satu, tapi nggak yang lain. Namanya Yufar Riku. Yufar Riku tuh memisahkan, memisahkan. Memotong-motong gitu. Ya. Saya, misalnya ada orang bilang, saya suka Ibu Aka mukanya doang. Kenapa mukanya doang? Dia terima semuanya lah. Dari ujung. Rambut sama ujung kaki, terima kan gitu. Iya, iya, iya. Nggak boleh. Yufar Riku tuh nggak boleh memisahkan. Nggak boleh memotong-motong satu bagian dengan yang lainnya. Nah, ada orang yang memisahkan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Hami beriman kepada sebagian. Sebagian Rasul diimani. Diikutin. Tapi yang lain diingkari, Bu. Nah, itu namanya ngambil jalan tengah. Nah, apa coba keputusannya? Ayat berikut. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Iya. Tapi telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menginakan. Waduh. Iya. Makanya paket itu. Jangan diterima. Potong. Jadi kalau ngikutin Ibrahim, nanti Musa ngikut. Musa ikut. Ngikutin Ibrahim, Ismail ngikut. Ishaknya ngikut. Yaakubnya ngikut. Jadi orang berpikir logik juga harus cerdas. Itu berarti suhufi Ibrahim wa Musa. Logik dan cerdas itu efeknya atau dampaknya atau indikatornya menyempurnakan janji. Tapi kalau dari segi keturunan, Ibrahim melahirkan Ismail. Orang berpikir logik itu melahirkan kemampuan untuk mendengar, menyimak, memperhatikan. Kalau udah berpikir logik, melahirkan Ismail, kemampuan untuk mendengar informasi, nanti lahir Ishak. Bisa membuat sebuah analisa. Ya bagaimana kita membuat analisa, dengar aja belum informasinya kan? Nah, kalau sudah bisa membuat analisa, nanti akan lahir Yaakub. Yaakub itu konklusi. Kita akan bisa membuat sebuah kesimpulan kalau kita logik sebelumnya. Logik, cari informasi, dianalisa, baru ada kesimpulan. Kesimpulan. Nah, nanti Yaakub melahirkan Yusuf. Yusuf itu artinya estimasi atau prediksi dan tepat prediksinya. Kenapa? Karena sudah dipelajari sebelumnya. Hukumnya dipelajari, hukumnya kan berulang gitu ya. Itu paket. Jangan dipotong-potong. Dipisahin. Ya, saya mah, yang penting logik lah gitu. Tapi tidak mau dengar informasi. Yaudah, nanti logiknya logik-logikan nanti lagi. Logika berpikirnya nanti keliru lagi. Kan bisa. Logika berpikir yang keliru kan gitu. Contoh gini, logika yang salah tuh gini. Misal, misal ya. Ada orang yang berkata. Misalnya, Bapak Ibu, kalau kita baca Quran harus benar. Baca Quran tuh harus benar ya. Kata-kata itu benar salah, Bu? Nggak salah. Nggak salah kan? Kalau kita membaca Quran harus benar. Kan nggak salah kata-katanya. Benar kan? Benar. Oke. Kenapa harus benar? Kalau kita bacaannya salah, nanti artinya bisa salah. Benar nggak? Benar. Benar. Kalau artinya salah, nanti pemahamannya bisa salah. Benar nggak? Benar. Benar. Kalau pemahamannya salah, nanti prakteknya juga bisa salah. Benar nggak? Benar. Kalau prakteknya salah, maka kita bisa berdosa. Dan bisa masuk neraka. Nah, sampai situ gimana? Waduh. Kan jadi berpikir. Waduh, masuk neraka ya? Iya. Makanya supaya nggak masuk neraka, jangan sampai salah perbuatannya. Supaya nggak salah perbuatannya, jangan salah memahaminya. Kan logikanya benar kan? Keterima. Supaya nggak salah memahaminya, jangan salah terjemahannya. Supaya nggak salah terjemahannya, nggak salah artinya, jangan salah membacanya. Kan benar logikanya itu? Nah, supaya nggak salah membaca, nggak usah baca. Nah, gimana? Kalau itu agak menyerumuskan kalau itu. Nah, kan logika yang menyerumuskan, Bu. Iya. Ya, supaya nggak salah baca, ya nggak usah baca. Nggak usah baca. Nah, kalau orang nggak baca, salah baca nggak, Bu? Nggak. Nggak salah? Orang nggak pernah baca, apa sahanya? Iya. Nah, kamu salah baca, orang belum baca kok. Tetapi, tidak membaca itu salah nggak? Salah. Nggak salah kan? Nah, akhirnya banyak orang yang males membaca Quran, Bu. Kenapa? Karena ditakut-takutin. Seperti itu, kata ustadz saya. Kalau saya baca Quran salah, dosa. Dosa gimana? Iya kan? Kalau salah baca, artinya salah. Kalau salah artinya, nanti salah memahami. Kalau salah memahami, nanti praktiknya salah. Nah, kalau salah, saya sesat, masuk meraka. Daripada masuk meraka, mending saya nggak baca. Nah, ini kan logika, dibolak-balik bolak, ujungnya jadi salah. Jadi, menggiring orang untuk jadi salah, gitu, ujungnya. Ya, tidak mau baca kan, udah salah. Jadi, mempermainkan logika juga sih. Nah, banyak orang yang terjebak, tanda petik ya, terjebak, terjerumus, kepada satu paham tertentu, aliran tertentu, karena dia bermain logik, Bu. Tapi logikanya, ngegiring orang jadi berbuat salah, ujungnya. Dan dia tidak merasa salah, di situasi masalahnya itu. Contoh gini, misalnya, kalau ada orang bertanya, eh, agama kamu apa? Islam. Jawabannya kan Islam, misalnya. Oke. Benar, kamu agamanya Islam. Iya. Sejak kapan kamu Islam? Nah, apa jawabannya, Bu? Biasanya, kalau pada umumnya, katakanlah. Sejak lahir. Sejak lahir. Oh, sejak lahir saya udah Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada. Ada lima. Ada lima kan? Iya. Yang pertama apa? Membaca? Sahadat. Emang waktu kamu lahir, baca sahadat? Enggak. Gimana jawabannya? Enggak. Berarti waktu lahir, kamu udah Islam belum? Belum. Belum. Jadi orang itu disebut Islam, kalau apa? Sudah membaca dua kalimat sahadat. Mulai kapan kamu baca sahadat? Iya, belum. SD. Diajari. Kusut? Kusut kan kusut? Kusut lho, Bu. Iya, iya. Jadi kalau gitu, kan kita baca sahadat di dalam, itu kan sholat nomor dua. Kan nomor satu dulu beresin. Apa jadinya, Bu? Jadi yakinnya kamu udah Islam nih? Kan gitu? Akhirnya, udah, kalau begitu, nanti saya bimbing kamu masuk Islam ya. Baca sahadat ya. Nah, ketika dia sudah ikat, udah, kalau gitu saya baca sahadat sekarang dah. Gitu ya, Bu? Oke, baca sahadat. Nah, berarti sekarang kamu sudah apa? Sudah Islam. Islam. Kalau kamu sudah Islam, wajib melaksanakan aturan, aturan Islam. Nah, bagaimana, bisa nggak kita melaksanakan aturan Islam, kalau kita tinggal di negara yang bukan negara Islam? Digirinnya gitu ya. Digirin, Bu. Jadi, mungkin nggak kita jadi melaksanakan, kan udah Islam nih. Kalau udah Islam, kan wajib melaksanakan aturan Islam. Nah, pertanyaannya gitu. Bisa nggak kita melaksanakan aturan Islam, syariat Islam, kalau kita tinggal di negara yang bukan negara Islam? Apa jawabannya, Bu? Enggaklah. Jadi, kewajiban pertama apa sebelum kita melaksanakan? Ya, mesti mendegakkan dulu syariat Islam. Supaya syariat bisa tegak, ya, bisa membuat, membentuk negara Islam. Pertanyaannya, negara kita Islam bukan? Bukan. Nah, kalau bukan Islam apa namanya? Kafir. Ya, negara kita negara kafir. Pemberitaan kita pemberitaan kafir. Udah, Udah, Bu. Nah, terus gimana dong? Ya, kita mesti berjuang untuk menegakkan negara Islam. parahnya yang musuh berjihad. Dengan cara apa? Nah, besok ngebom dia, Bu. Itu waktu sejam, dua jam bisa cuci otak gitu loh. Jadi kusut ya? Itu main logika juga. Orang digiring. Pengalaman sebelumnya. Jadi hubungannya sama gak kayak pelajaran sebelumnya. Apa itu juga ya? Jawabannya kan, iya, tidak, tidak, iya. Antara iya, tidak. Jadi bener-salah, baik buruk, hitam putih, bu jawabannya. Dan digiring ke situ. Teng, udah. Jadi kalau kamu, kalau kamu, bunuh, bunuh, katakanlah bunuh diri. Mati sahit, masuk surga loh. Wih, udah. Duduk besok. Itu kan main logika juga. Tapi logika itu kan logika yang keliru. Logika itu mesti dibarengin, mesti dibarengin kecerdasan. Untuk membuat sebuah kesimpulan, prosesnya mesti Ismail dulu denger informasi dan jangan dari satu. Ya, setelah informasi, mesti dianalisa. Begitu seterusnya. Ya, tidak bisa mendengar satu informasi, terus disimpulkan. Nah, banyak orang yang, apa namanya, ya tadi. Dan orang, kembali. Ya. Orang yang, lahir dengan logik dan cerdas dan bisa. kalau logik, mau mendengarkan informasi, bisa membuat estimasi, membuat kesimpulan, itu sebetulnya gifted dari Tuhan, atau sebetulnya itu kita bisa menciptakan diri kita sendiri. bukan menciptakan ya, apa ya. Dengan perjalanan si logik ini tuh setiap orang punya, atau itu, saya sendiri nanyanya bingung, bagaimana. Logik itu sudah diberikan, jadi masing-masing itu punya, punya kemampuan yang sama, tinggal pengembangannya, atau sebetulnya, kita dilahirkan semua nol, tapi logik itu dari kita sendiri yang mengusahakan untuk bisa dikasih. Iya kan, tadi yang disebut logik itu kan suhufil ula. Iya kan, suhufil innahada lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar lembaran, lembaran terdahulu. Apa? Lembarannya Ibrahim, dan lembarannya Musa. Ibrahim mewakili, mewakili otak sebelah kiri. Musa mewakili otak sebelah kanan. Ibrahim kecerdasan otak kiri, logikanya. Musa kecerdasan otak kanan, Bu. Nah, setiap orang kan dikasih potensi ini, siapa orang yang tidak punya otak kanan, atau tidak punya otak kiri? Ya, ada nggak orang yang otaknya sebelah, Bu? Atau lahir nggak ada otaknya? Iya, iya, iya. Iya kan? Barangnya kan otak kita nih. Nah, otak itu kan mesti dimaksimalkan. Itu ya suhufil ula. Suhufil Ibrahim Musa. Tiap orang sudah diberikan potensi itu. Tinggal pengembangannya dari masing-masing. Bagaimana caranya itu berkembang, supaya si sinepnya pada nyambung, Kak. Sinep otak itu senyambung. Cara nyambungnya ya mesti belajar tadi. mendengar sebanyak-banyak informasi. Setiap informasi harus dianalisa, sampai kita bisa dapat kesimpulannya apa. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Yaudah, selesai. Adik Rafi nanya. Ayo, bertanya. Halo. Ya. Lempas. Yaudah, nanya. Jangan dipaksa nanya, Pak. Biasa. Orang tua jaman dulu, Pak. Iya, masih pakai metode kolonial ya. Metode penjajahan. Ayo, nanya. Buruan, nanya. Jadi orang, jadi hilang pertanyaan. Oke. Ayo, yang lain dong. Baru jam sembilan. Apa udah cukup? Halo. Kalau lihat panjangnya Milata segitu panjang, memang nggak harus. Bukan nggak harus ya. Hebat kalau bisa orang sedua puluh satu dia jalanin semua gitu. Berat memang. Iya. Pasti baik banget ini orang gitu loh. Iya. Ya, kan. Yang penting saya udah sampaikan, Bu. Ya, Tuhan. Saksikan. Aku udah menyampaikan ya. Diikuti. Ya, urusan masing-masing. Iya, lalu. Sesuai kemampuan ya, Kang. Iya. Yang mana yang bisa kita lakukan. Lakukan aja yang itu dulu. Lakukan itu dulu, ya. Karena perintahnya ikuti. Milah Ibrahim. Yang mana? Udah yang mana ya dulu lah. Gitu. Terserah. Syukur-syukur nanti ngikutin yang lain kan. Kalau satu udah dijalanin, nanti yang lain itu. Sederah segitu. Mudari mana berangkatnya? Mudari hati yang suci. Mudari hati yang lembut. Mudari hati yang penghibah. Empati. Ya, terserah. Yang dari mananya dulu berangkatnya. Mau mikir dulu, jadi berpandangan jauh dulu, yaudah terserah dari mananya dulu yang lainnya. Asal membuat pikatnya dulu, yaudah berbuat bagiannya dulu lah. Gitu lah. Yang berbuat dulu ya, Kang Ibrahim. Ya, pokoknya apa yang bisa diperbuat dari sekian itu, ya lakukan aja dulu dulu. Iya. Ya, gitu. Yang tidak harus. Karena ayat yang lain begitu. Setiap orang berbuatlah sesuai kesanggupan. Kesanggupan. 39. 39. Eh, ayatnya ngilang. Ditutup tadi. Tunggu. Siapa mau baca? Siapa aja lah? Wiwi. Ayo Wiwi baca Wiwi. Yang belum baca siapa? Wiwi. Oh, Wiwi baru masuk tuh. Baca Wiwi. Wiwi baca. Ayo. Wiwi. Wiwi. Ini ada hawi. Iya, itu Wiwi. Malu, pemalu, Kang. Oh, iya. Gak apa-apa, malu-malu juga. Suaranya pelan-pelan aja. Atau sampai nyamaran membacanya, kalau malu. Itu ada Deani tuh. Ayo, Deani. Yang di Lombok nih. Jauh. Gak kepedesan itu. Di Lombok nih gak kepedesan. Gak, udah biasa. Bani, bacang Bani. Lebih biasa. Ini back sound mohon maaf ya back soundnya ya. Tak keluar dulu. Gak apa-apa back sound, Bu. Memperindah suara. Katakanlah, hai kaumku. Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pulang. Maka kelak kamu akan mengetahui. Ya, ya udah berbuat aja sesuai keadaanmu. Ya kan? Aku juga bekerja. Maka kelak kamu akan tahu nilai-mu di mana. Atau level-mu di mana. Yang penting ngikutin aja dulu. Bekerjalah sesuai keadaanmu. Ya, bekerja tuh berbuat, beramal. Ya, beramal lah. Gitu. Ya, tapi jangan, jangan, jangan ngisi rapor tetangganya. Jangan ngisi rapor temennya. Sudah yang kita lakukan. Ah ya, orang lain back ya, silahkan back. Ya kan Tuhan juga tahu kemampuan kita. Ya, lakukan itu. Jangan idealis, tapi akhirnya gak dikerjain semua gitu. Saya pengen semuanya, tapi satu pun gak dimulai. Ini pokoknya berbuat aja dulu, mana pilihannya. Iya, sama. Emang ada orang, emang kita pernah lihat ada orang berantem gara-gara salah, bukan salah, gara-gara beda makan bubur. Berantem gara-gara beda. Beda cara makan bubur, ada gak? Ada kali ya, saya gak pernah lihat. Gak pernah lihat kan? Bahkan kalau makan bubur, itu satu-satu kerupuknya dulu, kacangnya dulu, ayamnya dulu, baru buburnya gitu. Enggak. Apa diaduk dulu? Diaduk, gak diaduk. Iya, pokoknya diaduk, gak diaduk, abis pokoknya. Kan orang gak permasalahkan yang dimakan apa dulu, mau diaduk dulu, atau diaduknya di perut, gak apa-apa lah. Kerupuknya habis, baru sambalnya itu. Iya kan gak pernah ada orang berantem apa dulu kan? Yang penting itu bubur, ha? Hati. Hati. Itu penting, yang penting buburnya habis. Gimana, dari mana mulainya orang kan gak pernah berantem, bu. Gitu, ada orang yang maunya dipisah kerupuknya sendiri gitu kan, capin. Yang penting habis lah gitu. Tapi memang ada sih, kadang-kadang mengisi raport orang itu tadi. Misalnya ada orang makan bubur, diaduk, terus kita kan gak begitu. Terus kita menilai, ih kok makan bubur kayak gitu sih? Jadi itu ada sih. Jangan lihat temen yang kita lakukan, yang kita bisa aja. Yang kita enaknya apa. Nah, banyak orang yang akhirnya habis waktu menilai raport orang, bu. Iya, iya. Bubur dia akhirnya jadi basi, gak dimakan-makan. Ngomentarin orang ya terus. Dikomentarin, bubur dia gak dimakan. Eh, jangan gitu. Ya, gitu lah. Ayo, Mangga, Pak Toto. Biasanya ini nih, suka banyak pertanyaan yang menarik. Bu Asti. Yuk, Bu Asti. Boleh tanya sedikit. Tanya dikit, jawabannya dikit ya. Kang Ip, tadi yang disebutkan, yang membidah-bidahkan para nabi, itu yang kafir, yang sebenar-benarnya. Nah, ini gimana yang sekarang kan pengikut Isa, pengikut Muhammad, kayak gitu. Gimana dong? Tadi ayat berapa ya, Kang Ip? Maaf, ini agak. 150. Turah. Ah, 41.50. Surat. Oh, iya, iya, iya. Salah nyatet nih. 1.50, 1.51. 1.50, iya. Iya, mereka lah orang-orang yang kafir hakon. Kafir hakon itu ya, kafir yang sebenar-benarnya, bu. Yaitu orang yang memisahkan, memisah-misahkan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Tapi pertanyaan saya jadi mengisi rapat orang lain ya? Iya. Kan jangan mengisi rapat orang lain. Yaudah deh. Pasrah ya, Bu Asti. Jangan mengisi rapat orang, Bu. Mau tanya, tapi kan jadi mengisi rapat orang lain. Nah, iya. Nggak perlu mengisi rapat sendiri aja. Nggak perlu mengisi rapat orang lain. Iya, betul kan. Jadi imannya kepada para nabi. Imannya kepada para rasul. Nabi kita siapa? Nabi kita semua nabi lah. Rasul kita? Ya semua rasul. Jangan beda-bedain. Iya. Jadi kalau ada saudara kita memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih, boleh nggak ngucapin? Boleh. Ya, iya. Selamat memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Karena Isa juga nabi yang harus saya imani juga ya. Kan bilang begitu. Salah nggak, Bu? Iya. Nggak masalah dia beriman kepada Muhammad, urusan dia. Jangan nilai rapat orang lagi. Iya. Gitu. Nah, gitu. Makanya tadi mau tanya masih ragu-ragu loh. Ini kayaknya kena jebakan. Ini kan ayat buat kita. Jangan membeda-bedakan rasul. Iya. Karena, kenapa? Karena satu sama lain itu seperti satu tubuh. Iya. Itu kan kayak fazel. Fazel yang terpisah. Fazel. Yang digabungin dari Adam sampai Muhammad. Itu kan satu rangkaian, Bu. Satu rangkaian dan merupakan apa? Ya itu fazel, proses. Iya, proses. Itu perjalanan. Perjalanan spiritual, Perjalanan Jiwa Manusia sebetulnya. Tangga-tangga ya. Ini kan tangga-tangga spiritualnya. Iya, iya. Bisa kayak tangga, bisa kayak fazel. Terserah orang dari mananya itu mulai. Tapi yang penting targetnya semuanya mesti sempurna. Harus ada. Masalah belum tercapai kan lain cerita. Saya belum dapat fazel ini yang apa-apa. Nanti kan dicari. Yang penting, Bismillah berbuat aja. Iya, berbuat dari mana saja. Dari manapun titiknya nanti ketemu sama titik lain. Kan gitu. Kalau ilustrasinya gini. Quran itu kan terdiri dari 30 juz. Ya, 30 juz. Juz-nya 30. Nah, dari juz dibagi. Juz dibagi apa? Dibagi menjadi surat, kan? Surat. Suratnya 114. 14. 114 surat. Di dalam surat ada makro namanya, Bu. Makro itu tema. Makro itu tema, ya. Nah, di dalam tema ada ayat. Kalau diperkecil lagi. 30 juz. Juz surat ke makro ke ayat. Ayat per kata. Kata per huruf, kan? Jadi, Quran itu terdiri dari huruf. Huruf kan cuma satu huruf. Huruf dirangkai jadi kata. Kata dirangkai jadi kalimat. Kalimat jadi ayat. Ayat jadi tema. Tema jadi surat. Surat jadi makro, jadi surat, jadi juz, kan? Nah, dalam bahasa lainnya, isi kandungan Quran itu dirangkum di surat Al-Fatihah. Rangkumannya. Di Mukaddimah. Al-Fatihah kan pembuka. Nah, surat Fatihah dirangkum lagi. Jadi, Bismillah. Bismillah. Kalau diperkenalkan lagi. Tinggal bak-nya. Tinggal bak. Bak. Dirangkum lagi. Tinggal titik. Ya. Jadi, bak-tik. Iya. Bak-tik. Bak-tik berarti ada filosofinya, ya? Iya. Bak-tik. Dari titik. Dari titik. Titik, titik, titik digabung. Ke bawah. Jadi apa? Jadi alip, kan? Garis. Kan jadi baris. Ini kan gabungan titik-titik. Yang nyambung, Bu. Titik digabungan. Jadi, kalau dirangkai. Titik, 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 titik. Jadi, jadi, jadi. Jadi gores, kan? Iya. Dulu waktu di TK, kan kita belajar membuat huruf, kan? Dari titik-titik yang digabungin, kan? Iya. Sambung-sambung. Jadi huruf itu adalah gabungan titik-titik-titik. Gabungan titik-titik menjadi huruf. Gabungan huruf jadi kata. Gabungan kata jadi kalimat. Kalimat jadi cerita. Cerita jadi surat. Jadi jod. Itu, Bu. Jadilah Quran seutuhnya. Ya, Bu Akar kalau ngelukis. Ada titik awalnya dulu nggak? Apa langsung diblokin chatnya gitu? Enggak. Mesti pakai sketch dulu. Bikin sketch itu kan dari titik awal. Dari mana mulainya? Itu kan. Ini tarik kemana nih? Jadi, awal sebuah cerita. Awal sebuah kisah. Awal sebuah kejadian. Awalnya semesta. Ini kan dari titik. Titik. Si titik itu. Titik. Titik itu. Nah. Ini kan titik ini kan? Titik nih si titik ini. Tanpa ada titik. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini kan titik-titik nih. Sambung titik-titik. Ya. Pertanyaannya titik ini siapa, Bu? Ya itu. Bak tik. Bak tik. Bak tik. Jadi semua. Semua yang ada nih. Semua macam ragam warna alam semesta yang ada ini. Apapun wujud bentuknya, semuanya berasal dari sini. Si titik ini. Si titik ini. Nah titik ini disebut sebagai Natsin Wahidah. Dia yang awal. Dia yang akhir. Dia yang zohir. Dia yang? Batin. 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 Iya. Dia yang awal. Dia yang akhir. Dia yang zohir. Dia yang batin. Dialah yang awal. Awal sebuah cerita. Awal sebuah kalimat. Awal sebuah. Cuma dari titik dulu. Start. Dia yang awal. Yang akhir juga. Dia. Yang zohir dia. Yang batin dia. Iya, Bu. Nah gitu ceritanya. Dari nol kembali ke nol, kan? Dari nol kembali ke nol. Innalilahi. Iya. Dari nol kembali ke nol. Diingetin kalau setiap beli bensin. Kita dari nol ya, Pak ya? Kita mulai dari nol ya? Iya, nanti kembali ke nol, Bu. Sebelum satu kan nol. Sebelum satu itu kan nol. Nol itu ada apa enggak sih, Pak? Nol itu ada apa tidak ada? Ayo. Nol itu ada apa tidak ada? Ada. Adanya tiah. Adanya tiah. Tiada. Tiada. Tiada itu adalah ada. Kalau kita disuruh berhitung. Ada berhitung. Satu. Dua. Nah, nolnya kan enggak disebut. Tapi setelah sampai sembilan. Sepuluh. Sepuluh itu satu. Nol, kan? Itu nol-nol dari mana? Tiba-tiba nol-nol di situ. Jadi nol itu ada apa enggak? Kalau enggak ada angka nol, Pak ada 10 enggak? Enggak. Enggak ada. Ada 100? Enggak. Ada seribu? Enggak. Ada algoritma enggak? Enggak. Kalau enggak ada nol. Enggak ada nol, enggak ada algoritma. Enggak ada jum nih. Enggak ada binari, maksud saya. Kalau algoritma sih selalu ada, kan? Tapi angka binari ya satu, satu, nol. Satu, nol. Itu ya enggak ada. Iya. Nol itu berarti ada. Tiada. Ada dan tiada. Dari tiada menjadi ada, kembali ke tiada lagi. Iya, iya, iya. Nah, itu bahasa kurangnya dia yang awal. Sangat banget nih. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Nol itu tiada, tapi ada. Jadi adanya tiada. Tiadanya adalah ada. Pak Joko, gimana Pak? Apanya? Ya gitu bukan maksudnya. Betul. Betul kan? Iya, gitulah. Bu Aka, halo. Halo. Kenapa menang? Lagi sambil-sambil mikir. Iya, analoginya pas banget, Kang, contohnya. Iya, ini kalau... Jadi langsung paham. Iya. Tinggal kita memahami si nol tadi. Iya. Kalau dipakai, kalau dipakai angka matematik, ya, misalnya Bu Aka punya satu, punya satu, ya. Satu dibagi satu, sama dengan? Nol. Eh, satu. Satu lah. Satu dibagi satu, ya. Satu, masa nol. Satu, iya, iya. Yang satu, bagi sepuluh. Satu per sepuluh. Satu per sepuluh. Satu per sepuluh. Kalau pakai angka gimana? Nol koma sepuluh. Nol koma? Satu. Satu kan? Iya. Kan nol itu ada sebetulnya. Seper sepuluh itu kan nol koma. Satu. Seper sepuluhnya. Kalau satu, bagi seratus. Per seratus. Per seratus. Berarti nol koma nol satu. Jadi nol itu ada, tapi tiada. Tiadanya ada. Adanya tiada. Apa sebetulnya pelajar? Jadi sebetulnya bicara Tuhan itu sangat matematis, Pak. Logis gitu. Seperti yang kan nol ini. Nah, contoh. Gini. Kalau kita punya satu, memberi satu, mengharap satu. Ngasih satu, ngarep satu. Dapatnya berapa? Nol. Ngasih satu, ngarep satu. Dapatnya satu. Satu. Ngasih satu, ngarep sepuluh. Dapatnya nol koma. Nol koma satu. Nol koma satu. Dapatnya sepuluh. Dapatnya tambah kecil. Ngasih satu, ngarepnya seratus. Lebih kecil lagi. Makin kecil dapatnya. Nah, sekarang satu bagi nol. Tak terhingga. Jawabannya tak terhingga. Tak terhingga. Jadi kalau kita memberi, bagi nol. Memberi, enggak ngarep. Enggak ngarep. Itu satu, mu satu, mu seratus, mu seribu. Per nol. Ya, tak terhingga jawabannya. Jadi kalau kita berbuat, kita berbagi, kita memberi, berapapun yang kita beri, tapi pernya per nol. Bagi nol. Hasilnya, tak terduga, tak terhingga. Nah, kebanyakan kita kan ngitung, mu. Kalau ngasih satu, ngarep sepuluh. Eh, dapatnya sepersepuluh. Memberi, beri saja. Nol. Udah nol. Karena nol, ya. Kamu ngasih karena apa? Enggak. Aku ngasih-ngasih aja. Itu berarti sekian per nol. Tak terhingga. Siapa yang nolak rumus itu? Itu kan matematis sekali. Nol itu kan dia. Kalau kita berbuatnya karena dia, harus nol. Ikhlas. Nol itu, ya kosong aja. Berbuat, berbuat. Jadi. Selesai. Makanya kita akan mendapat yang tak terhingga itu justru, ya? Iya, justru kalau nol, dia tak terhingga. Dia segala-galanya. Apa yang tidak dapat bahasanya gitu? Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya. Menyinari. Menyinari dunia. Nyinari aja. Orang mau baik, mujat, kebiasaan orang. Itu mah. Tugasnya, mah. Nyinari aja. Iya kan gitu? Angel. 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 Kalau teorinya gak mau. Rafi, Mas Rafi. Nanya dong. Itu kayaknya mau nanya sesuatu, deh. Iya. Aku salah ngomong. Pertanyaannya ditunggu, tuh. Ditunggu, Mas. Karena anak muda, kan sesuatu. Salah tuh ntar dibenerin, deh. Mas Rafi pernah lihat mobil di jalan? Atau pernah lihat ada orang bawa mobil di jalan raya, gak punya SIM, tapi gak ditilang? Ada. Sama. Pernah gak? Pernah. Polisi tahu itu orang yang bawa mobil itu gak punya SIM, tapi gak ditilang. Kenapa coba? Enggak. Mungkin gak tahu. Kira-kira. Karena di mobilnya ada tulisan belajar. Oh. Oh iya. Kalau di tengah jalan ada mobil, ada tulisan belajar. Yang bawahnya kira-kira punya SIM belum? Belum. Belum. Ditilang polisi gak? Iya. Kenapa gak ditilang sama polisi? Ada navigatornya. Salah lagi belajar. Dia lagi belajar tenang ada navigatornya. Gak ditilang. Nah, apa mananya? Jangan takut salah kalau berjalan. Orang yang sedang belajar salahnya dimafin. Jadi belajar jangan takut salah. Kalau orang takut salah gak pernah mau belajar. Orang belajar kan dari salah. Oh ini salah ya? Jangan lagi gitu. Oh salah ya? Ya harus tahu salah. Iya tuh. Gitu gak mas? Iya udah. Emang itu si apa? Si Abah Thomas bikin lampu langsung jadi? Enggak. Berapa kali salahnya? Banyak. 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 Salah. Jalan lagi. Salah. Coba lagi. Salah. Tentu gitu gitu. Sampai ketemu yang benernya. Nah ketika dia tahu salah. Tahu yang benernya gak? Tahu. Iya. Ternyata ini salah. Ini salah. Jangan begini salah. Udah praktek. Itu salah. Enggak gitu. Tinggalin salahnya. Ternyata salahnya banyak ya. Sampai tahu. Coba kalau langsung nyala lampunya. Enggak pernah tahu salah. Nanti orang bikin lampu. Enggak nyala. Nanti ada yang salahnya. Gitu. Jadi orang belajar itu dari salah dulu. Bukan dari bener. Jadi jangan takut salah. Iya. Dan kita jangan marah kalau orang salah. Jangan takut belajar. Oh iya. Dan kita gak boleh. Jangan marah kalau ada orang salah. Emang ini lagi belajar salah. Lagi belajar salah. Udah berani. Udah berani dek. Gak takut salah kan dek. Iya. Gitu. Cuman salahnya gak mau nanya. De Raffi dari perwakilan anak muda nih. Pengen tahu. Apa sih anak muda yang ada yang benar. Apa ya. Yang dia benar. Mungkin. Ada. Sekejadian kayak yang. Dia. Dia. Kayak. Mengatasnamakan. Apa ya. Beralasan pokoknya. Mengatasnamakan agama lah. Tapi. Di satu sisi lain tuh. Orang itu juga kayak. Kayak. Keilangan. Kemanusiaannya gitu. Jadi kayak. Kayak dia. mengakimi orang lain mengatasanamakan agama tapi orang lainnya itu tidak berbuat salah ke dia tapi yang menghakimi itu malah menyinggung atau menyakiti perasaannya orang itu Pertanyaannya apa? Jadi kenapa orang bisa begitu emang orang itu ada orang itu ada supaya kita tahu perbandingan perbandingan surat 378 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab padahal ia bukan dari Alkitab dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah padahal ia bukan dari sisi Allah mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengatau jadi ada gak orang yang kata-katanya dusta? ada ada ya? ada terus bagaimana kita tahu perkataan dia dusta atau tidak? bagaimana kita tahu perkataan dia dari kitab atau bukan? bagaimana? kembali lagi memahami akurat atau membaca akurat kan tadi ada orang berkata ABCD kata-katanya salah satu kata-katanya menghakimi orang dan dia merasa mengaku dia orang beragama kan? ya dan dia mengatakan itu atas dasar agama ya nah pertanyaannya atas dasar apa? dia berkata itu atau menghakimi orang seperti begini atas dasar apa? harus tahu gak dasarnya? iya kalau ada kalau kita ketemu orangnya masyarakat ketemu orangnya mau diapain itu orang? mau diapain sih? ditanya ditanya lah mohon maaf Bapak, Ibu, Ustadz, Guru apa yang disampaikan tadi dasarnya apa? di surat apa ayat berapa gitu kan? iya kalau kita gak bisa nanya ke orangnya gimana? gimana? ya baca aja kuran dari awal sampai akhir iya kalau kelamaan ketemu jawabannya gimana? nanya sama ahli ahlinya tanya tanyain aja sama orang ada orang mengisi rapor temennya boleh apa? tidak boleh apa? tidak kan gitu ya? iya gak boleh ya iya apa contoh menghakimi orang? contohnya gimana mas? kasih contoh kasih contoh satu satu kasus satu kasus contoh kasus apa gimana? melihara anjing itu haram rajis misalnya ya itu contoh gitu bisa oh itu mah contoh dari Pak Gatut bukan dari kalau kalau bukan golonganku tidak masuk surga misalnya begitu kalau tidak ikut golonganku tidak masuk surga jadi yang masuk surga golongan siapa? golongan dia aja oke saya sebutin golonganmu apa di ayat berapa golonganmu ahli surga? oh gitu ya pokoknya kan jangan bohong harus ada dasarnya nih kan tadi ada orang yang ada segolongan orang yang memutar-mutar lidah membaca kitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu dari kitab padahal bukan dari kitab gak ada di kitabnya itu nah dia menyampaikan apa yang bohong dan mereka tahu gak ada pasti ya kalau gak ada oh kamu percaya aja deh yaudah pokoknya kamu percaya kalau gak percaya kamu kafir ya jangan jangan bilang kamu kafir sebutin aja ayatnya kalau ada ayatnya aku percaya udah gitu bahasanya maksudnya itu selain muslim disebutnya kafir dan ahli neraka ya benar gak salah bu coba lihat ayatnya ya benar gak salah gak salah maksudnya yang berbeda dengan dia mungkin kafir itu lain cerita udah beda lagi kalau lihat ayat ini ya sesungguhnya bagi orang yang bertakwa disediakan surga jadi ahli surga yang udah pasti masuk surga siapa orang yang bertakwa orang bertakwa kan oke kita lihat ayat berikut apakah patut kami menjadikan muslim sama dengan mujrim ya muslim versus ya ini versus nih apakah patut kami menjadikan orang muslim sama dengan orang mujrim nah disini mujrimnya ditambahin dikurungnya orang kafir jadi muslim versus kafir kan yang dimaksud kafir itu siapa bu orang-orang yang tidak bertakwa ini jadi ketika ketika orang berbuat dosa dia orang apa namanya kafir kafir ketika dia berdosa pun kafir masa muslim berdosa kalau muslim bukan mungkin dosa ketika dia berdosa bukan muslim secara pemahaman maksudnya bu makanya ini muslim ini kan muslim versus apakah patut kami menjadikan muslim sama dengan mujrim enggak lah ya muslim versus mujrim ini kan kafir maknanya ketika orang itu berbuat dosa dia sebagai apa orang apa kafir orang kafir ngaku aja ngaku aja ketika orang itu bertakwa dia sebagai apa muslim nah gitu jadi pagi bisa muslim siang bisa kafir kafir ya siang kafir sore bisa muslim lagi kembali ke perilaku kita jadi kafir dan muslim bukan masalah identitas KTP tapi perilaku namanya muslim agamanya islam bapaknya muslimin ibunya muslimat tapi hari-hari berdosa ya muslim ya kafir ya kafir juga sebutan kafir kafir lah emang kalau mati ditanya KTP enggak iya nanti orang mati bukan ditanya KTP ditanya per perbuatan perbuatan coba lihat ayatnya yang ditanya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan kan yang kamu kerjakan yang ditanya kalau yang kamu kerjakan perbuatan dosa ya berarti kamu kafir kalau yang kamu kerjakan adalah takwa berarti kamu muslim nah jangan nilai rapot orang lagi ya nah sekarang nilai rapot kita sehari-hari kita bertakwa atau berdosa kadang berdosa ya tadi makanya kadang dosa kadang kadang takwa kadang takwa kadang dosa nah kalau kadang-kadang usahakan di ujung di ujung hayat kita sedang berbuat takwa jangan sedang berdosa pas dosa mati repot pengurusannya jadi seulah timah nanti neri jadi ujungnya itu ujung itu juga penting ya penting akhir hidup kita di akhir iya akhir hidup kita sedang berbuat apa nih ya kan kadang tadi kadang dosa kadang takwa takwa dosa dosa takwa 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 dosa 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 mati ya udah ujungnya dosa akhirnya akhirnya nah ada orang yang mati kafir bu mati dalam keadaan berbuat dosa namanya jadi suul hotima iya makanya jangan diniatin dosa ma jangan diniatin jadi muslim atau kafirnya bukan karena status di KTP bukan tapi lebih kepada perilaku perilakunya aja makanya jangan nilai rapot itu begitu nilai rapot kita kita hari-hari kita banyak kafirnya banyak dosanya banyak takwanya ketika orang berbuat dosa dia pasti sedang kafir sedang menolak sedang mengingari ayat-ayat Tuhan gitu ya contoh misalnya ada orang mengaku muslim ada orang mengaku muslim tapi mengolok-olok agama lain atau menghina Tuhan orang bukan Tuhannya Tuhan orang lain mengaku muslim mengaku agamanya islam paling beragama tapi pada saat bersamaan dia mencela agama lain coba lihat ayatnya enam apa selapan halo halo di mute un-mute ya nunggu siapa yang baca dan janganlah kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan demikianlah kami jadikan setiap Jumat seumat menganggap baik pekerjaan mereka kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali kembali mereka lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan kalau kalimatnya janganlah ini kan ayatnya bilang janganlah jangan itu perintah apa larangan dilarang jangan kamu memakai sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah jadi boleh gak memakai sembahan orang lain nah nah ketika ada orang memakai sembahan orang lain dia sedang melakukan apa menisi rapat orang lain pelanggaran gak dia sedang melanggar melanggar ayat dosa gak dosa dosa itu kan artinya kan tidak patuh kepada aturan atau melanggar ayat dosa itu ketika kita melakukan pelanggaran sorry 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 siapa nih suara siapa suara siapa suaranya oke siapa yang masih ini nah gitu kan ini kan disebut dosa itu kalau kita tanya dosa itu apa sih definisinya kalau lihat surat 20 20 cepek 20 cepek ya barang siapa berpaling dari kur'an kan kur'an bilang tadi apa jangan memaki oke ternyata dia memaki berpaling gak berpaling nah barang siapa berpaling dari kur'an maka sesungguhnya maka sesungguhnya ia akan memikul dosa dosa jadi dosa itu ketika kita berpaling dari kur'an kur'an bilang jangan memaki ya jangan maki sembahan orang jangan menghina agama orang eh dia melakukan itu berpaling gak berpaling dosa gak dosa gak nah ketika orang berdosa kapir apa muslim kapir nah gitu iya 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 gimana kan mesti ditek sampai segitunya ngejelasinnya iya 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 aku gak begitu aku gak begitu iya ketika kita melihat sebuah kebenaran oh iya bener sedak kalau itu benar ya Allah ini ada orang yang ternyata orang yang suka memakai orang lain sedak kalau itu ketika kita melihat kebenaran itu mengakui bukti ada bukti oh ini bukti ada ayatnya ada orangnya contohnya sampelnya kan ada berarti persepsi bahwa muslim itu adalah orang yang beragama islam sedangkan islam sendiri itu artinya bukan berterah berterah diri bukan dalam arti agama islam itu orangnya muslim sehingga orang yang tidak beragama islam yang KTP tadi Kang bilang itu non muslim bukan begitu kan bukan bukan kan muslim atau tidak muslim tidak kan dilihat dari yang menilai kan orang sesama kita menilai tapi yang menilai kan bukan kita nanti kalau kita ini muslim atau bukan kan nanti Tuhan yang menilai kita iya jadi secara istilah saya tidak salah bahwa di luar atau selain islam kafir iya benar tapi kan maknanya mesti dijelasin dulu but muslim ketika dia patuh bertakwa ketika dia berbuat dosa melakukan pelanggaran dia sedang kafir yang ngaku sih boleh aja muslimu islam tapi perilakunya juga mesti sama kalau dia benar muslim kan tidak boleh memakai sembar orang lain kan karena salah satu syarat seorang itu disebut muslim adalah dia harus berpetunjuk kepada quran iya syarat ya syarat orang itu muslim salah satunya adalah hak quran ini ayatnya 16 18 ini ada di ujungnya ada kata-kata muslim muslimin artikannya orang yang berserah diri muslim ya coba lihat ingatlah akan hari ketika kami bangkitan pada tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu kitab al-quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk setarahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim jadi orang-orang itu disebut sebagai muslim ketika dia sudah menjadikan kitab al-quran sebagai penjelasan segala dan juga petunjuk dan juga rahma serta kabar gembira ya kalau tidak berpetunjuk quran ya muslimnya batal ngaku aja ya ngaku silahkan pak nah banyak orang yang ngaku-ngaku polisi padahal bukan polisi ngaku-ngaku polisi silahkan aja tapi kamu bukan polisi nah sama banyak orang yang hanya mengaku saya muslim pas dicek perilakunya bukan pak terus mengklaim lagi orang di luar dia kafir padahal yang kafir dia padahal yang orang yang dibilang kafir itu lebih muslim belum tentu dia kafir karena tadi kita tidak boleh menirapot orang siapa yang memberi keputusan nanti itu urusan Tuhan sesungguhnya orang beriman orang Yahudi orang orang Nasrani orang 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 musrik ini kan ada orangnya nih ya Allah Allah akan memberi keputusan bukan kita yang memutuskan dia kafir atau enggak pak Allah yang akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat lah kita siapa belum kiamat udah menghakimi orang memang kamu iya yang memberi keputusannya nanti di hari kiamat bukan sekarang kenapa bukan sekarang keputusannya karena orang bisa berubah hari ini berdosa besok bisa takwa pak orang takwa besok bisa berbuat dosa makanya jangan menghakimi orang itu gitu karena nanti keputusannya Allah yang memberi itu pun hari kiamat dan Allah menyaksikan segala sesuatu kita kan hanya melihatnya kulit luarnya doang hanya sekilas hanya sekali ketemu langsung menghakimi kita kan melihat dari nol sampai selesai melihatnya kan tidak dari nol tidak dari awal sampai ke awal lagi baru ketemu lihat perilakunya satu langsung dihakimi dia kan punya bijak kenapa dia melakukan itu juga kita gak tahu langsung dihakimi kapir loh neraka intah dulu sekarang banyak orang yang jadi Tuhan aja memberi keputusannya nanti hari kiamat ya gitu pak mudia ini kan urusan masing-masing urusan kita berkaca apakah kita sudah benar-benar berserah apakah kita sudah benar-benar berbuat sesuai petunjuknya gitu jangan berantem kayak gini berantem nih berantem ya dan mereka berkata mereka siapa nih dikurungin yahudi nasrani gak ada di sebelumnya dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali ada yahudi di ujungnya ini kan beneran dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama yahudi atau nasrani jadi orang yang beragama yahudi berkata apa bahwa mereka yang lain tidak masuk surga kecuali yahudi dan nasrani nasrani juga berkata tidak masuk surga cuman yang lain masuk neraka demikian itu angan-angan mereka yang kosong tunjukkanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar ahli surga gak usah menghakimi ngisi rapat orang tunjukin aja kalau kamu penghuni purga gitu loh ya orang yang surga aku doang enggak gak usah diklaim tunjukkan aja bukti nah terus tidak tidak demikian jadi anggapan anggapan tadi dianggap salah bukan begitu caranya bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah barang siapa yang berserah diri kepada Allah berserah diri kepada Allah berarti berserah kepada aturan Allah aturannya apa kan banyak aturannya salah satu aturannya jangan mengaku diri paling suci jangan mencela agama lain itu kan salah satu aturannya kan banyak aturannya wahua muhsinun sedang dia berbuat baik udah berserah diri kepada Allah berbuat baik aja maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati daripada sibuk membela diri ahli surga terus menghakimi orang lain ahli neraka ya udah yang penting berserah diri kepada Tuhan berbuat baik aja kan itu ya coba ayat berikutnya dan orang-orang Yahudi berkata orang Nasrani itu gak punya alasan nyalahin gak Pak nyalahin nah Yahudi nyalahin Nasrani dan orang Nasrani berkata orang Yahudi yang gak punya alasan gak punya pegangan gak punya apalah baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama baca kitab Yahudi Taurat Nasrani baca kitab Injil Taurat dibawa oleh Nabi siapa? Nabi Musa Taurat dari mana? dari Allah dari Allah Nasrani punya kitab Injil Injil dibawa Isa Isa dari Allah lah kenapa sama-sama kitab dari Allah berantem bawahannya? kan gitu ya? demikian pula demikian pula orang-orang yang gak ngerti mengatakan seperti ucapan mereka Yahudi ngomong begitu sama si Nasrani Nasrani ngomong gitu sama si Yahudi eh ada orang yang gak ngerti ngakunya Islam Pak ngomong serupa sama mereka mengatakan seperti ucapan mereka apa ucapan merekanya tadi cuman kita yang masuk surga yang lain gak jadi sama kayak mereka juga gak Pak? sama 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 mereka apa bedanya maka Allah akan mengadili mereka baik yang ngakunya Yahudi maupun yang ngakunya Nasrani atau yang ngakunya Mus tapi kalau masing-masing mengklaim cuman gua yang ahli surga yang lain masuk neraka bakal diadiliin gak semuanya Pak? Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih padanya yang Yahudi merasa dirinya yang ahli surga yang lain neraka yang Nasrani juga begitu nah yang aku beragam misalnya juga sama begitu kan? nanti Allah akan mengadili apa yang mereka perselisihkan bayangin Pak tiga-tiganya diadili nih diadili sama sama si Yahudi nanya emang surga punya lo? sama si emang surga punya lo? sama-sama si orang Islam tadi emang surga punya lo? kok kenapa kamu yang ngatur-ngatur? apa dasarnya kamu mengaku ahli surga apa dasarnya? diadili keputusannya kalian semuanya salah keliru yang mas surga yang mana Pak? yang tidak menyalahkan yang lain tidak mengklaim bahwa surga punya dia yang bertakwa yang bertakwa yang berserah diri begitu saja jadi yang berantem tadi mas surga gak kira-kira? enggak enggak lah orang melanggar ayat udah di neraka masih berantem aja mereka bertiga ya sampai neraka masih berantem juga saling terus si sampai neraka masih berantem Pak ada ayatnya sampai neraka masih berantem Pak karena kamu nih gue jadi nyalain elu kamu gak ada gak nyalain kamu kenapa kamu nyalain gue ampun Pak iya gitu ya gitu lah padunya ya kita nonton orang-orang lagi lucu-lucunya gitu aja Pak iya biar rame iya sama kayak orang tua lihat anaknya berantem Pak kan ketawa aja Pak anak-anak masalah anak-anak kan gitu ya tapi orang tuanya jangan ikut berantem namanya anak-anak Pak bentar juga akur lagi kita cuman persenyum aja Pak lihat kelakuan anak-anak kita kan nah gitu ada orang yang memang walaupun tubuh fisiknya udah tua Pak jiwanya masih anak-anak atau sebaliknya kita yang udah dewasa ya harus paham oh memang lagi disitu posisinya mudah-mudahan besok dia sadar kan gitu ya bahwa tidak begitu loh gitu tidak seperti itu gitu gitu lah terakhir kan mau nanya yang tadi kan pertanyaan Raffi itu kan ya pertanyaan saya yang tadi dikit aja soalnya banyak yang disalah saya di apa bukan disalahin sih dibilang bahwa itu gak bener bahwa saya melihara anjing itu gimana ada ayatnya gak apa salahnya nah itu salahnya haram najis gak boleh itu malaikat gak dateng ke rumah dan lain sebagainya lah banyak malaikat apa takut sama anjing enggak kalau ada anjingnya malaikat gak mau dateng ke rumah katanya gitu malaikat takut anjing malaikat gak takut anjing malaikat apa takut sama anjing Pak nah itu makanya ada di ayatnya apa gimana atau sebenarnya bagaimana nah coba baca dulu ini dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dia adalah beruntung boleh gak mengadakan ini haram ini halal ini halal ini haram boleh ya boleh sekarang gini kalau kamu bilang haram tunjukin satu ayat aja diharamkan memelihara anjing kan dia bilang haram itu ya kan ayatnya jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal ini haram orang bilang memelihara anjing haram kan bilang haram kan iya tapi dia mengatakan itu bohong bohong iya nah supaya kita tahu dia bohong apa enggak gimana Pak jadi jelas cari menyebutkan suratnya ayatnya yang menyebutkan yang mengatakan merawat anjing haram tunjukin satunya gak ada ya tanya ke dia sama orangnya jangan bilang gak ada dulu adanya di hadis katanya gitu kalau ada hadis coba tunjukin hadisnya tunjukin hadisnya yang ada kata-kata haram gitu ya udah gitu aja nanti kalau udah ketemu lapor saya tapi biasanya bilangnya cuma najis gitu aja emang Bapak kemana-mana gak bawa najis kalau keluar najis gak Pak kita kan kemana-mana bawa najis Pak berarti kita haram dong nah najis artinya apa sih najis itu kotor oh najis itu kotor kotor ya sama Bu Aka sulci dari najis emang emang gak bawa kotoran kemana-mana kotor itu dalam arti physically atau kotor dalam arti ya itu mah panjang lagi ceritanya singkat aja singkatkan boleh meliar anjing anjing itu najis itu najis apanya yang dimaksud najis itu apa katanya sih liurnya liurnya kata mereka emang kucing gak punya air liur emang gak punya air liur ya punya ya emang itu kotor kalau kalau ngeluda emang orang ada yang mau ngambil dia ya enggak apa 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 yang salah dengan air liurnya nah itu gak tau mungkin memang yang perlu ditanya adalah coba surat atau ayat atau hadis yang menyatakan ya itu mungkin menjadi tidak perlu ada debat ya dari panjang debatnya tunjukin aja satu kalau ada saya akan manut deh gitu aja udah selesai iya iya kalau memang ada nanti anjing sama mau dijual deh orang yang gak haram ya atau dikasih orang dah yang mau misalnya jangan panjang lebar debatnya nah ketika dia tidak bisa nunjukin dalilnya pak berarti dia bohong gak bohong mengadakan kebohongan terangkat Allah gak beruntung itu ada di hadis ya tunjukin hadisnya ada gak kata-kata merawat anjing haram gitu oh bukan maksudnya itu nagis kan ngeles lagi dia enggak kamu kan bilang haram nah yang ada kata-kata haramnya coba tunjukin satu aja kalau enggak berarti kamu bohong itu aja sekenanya itu jangan dipertanjang debatnya tapi kalau itu mesti jadi perdebatan yang haram itu kalau kamu ketemu anjing di jalan kamu timpung itu haram kamu ketemu anjing di jalan kamu timpungin sampai mati itu haram kenapa? karena kamu membunuh jiwa ada ayatnya jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya apa salah dia dibunuh karena najis eh berarti kamu mesti dibunuh ya kenapa? kamu kan buah najis gak buka masa begitu Pak iya kalau kamu merawat anjing anjingnya suruh ngegigit orang lakain orang itu yang gak boleh makanya kalau bawa anjing kemana-mana yang mesti diikat dituntun biar tidak ngegigit orang makanya itu sebetulnya jangan dipersulit masalahnya Pak yang penting jangan debat kalau kita suratnya juga gak kuat jangan berdebat tapi justru bertanya coba nanya aja oh gitu ya boleh gak saya tahu dasarnya apa yang yang mengatakan haram jangan di debat nanya aja ke dia Pak gak boleh merawat anjing haram oh ya saya baru tahu tuh merawat anjing haram kata siapa tuh haramnya ada tuh dalam Quran surat apa ya gitu Pak kita belaga pilon aja gak apa-apa iya kalau oh pura-pura bego kita kayak bego nanya aja dia ada jawabannya ah kamu bohong kalau gitu bisa diboongin sama kamu pokoknya hindari perdebatan karena Quran juga bukan untuk diperdebatkan bahasanya betul saya yang nanya tadi ada di ayatnya di Quran apa gak itu karena saya sendiri tadinya agak apa iya ya gitu kita tadi kayak orang oh gitu ya salah malah salah malah gak tahu tuh ayatnya doang gitu kan gitu aja lah dibikin dibikin simple ya kalau sempat nanya kalau gak sempat nanya ya urusan dia lah ya Pak iya bener itu kalau dia bilang haram ya berarti dia jangan ngikut jangan 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 apa jangan merawat jangan pelihara anji udah urusan dia bapak bapak tau gak anjing pak kenapa gak boleh dipelihara pak kenapa nah ini ayatnya ya kenapa gak boleh melihara anjing dan kalau kami dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah tapi perhatikan ayatnya dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu tetapi dia tetapi dia dia itu menunjuk ke anjing apa ke seseorang pak seseorang kan bukan sese anjing kan seseorang itu cenderung kepada dunia menurutkan hawa nafsunya yang rendah maka apa pak seperti anjing jika kamu menghalau diulurkannya lidahnya samaannya seperti anjing jadi anjing itu perum keumpamaan keumpamaan orang yang keadaan kehidupan dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah pak katut ada gak anjing ada maksudnya punya anjing yang gak boleh dipelihara ini orang ini orang seperti ini perumumannya seperti anjing jangan melihar jangan memelihara orang yang cenderung kepada dunia tanah hawa nafsu yang rendah gak capek pak gak depinnya pas ngaca gue banget berarti anjingnya siapa saya gak saya gak bilang gitu loh ya beda 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 ini ya orientasinya dunia aja pak asia yang diturutin pak lah itu kan perumpamaan anjing nah jika kamu menghalau nya menghalau si orang tadi pak mas jangan gitu loh mas kita udah tua mas insap kalau kamu menghalau nya dijulurkan lidahnya itu nah apa itu pak anjing apa orang itu orang itu itu perumpamaan jangan memelihara anjing di rumah kenapa kalau ada anjing di rumah capek ngadepinnya pak kalau kita ingetin nah jika kamu membuarkannya ngelelel juga sama di belakang kita dia ngelelel ngelelel kita ya nah demikian itulah perumpamaan jadi anjing itu sebuah perumpamaan orang yang orientasi hidupnya dunia menurutkan hawa nafsu yang rendah ya jadi urusan perut di bawah perut di bawah perut naik ke perut dari perut turun ke bawah perut itu aja urusannya pak yang dipikir hari-harinya itu aja urusan perut dan yang di bawah perut itu kan rendah urusan itu itu kan perumpamaan orang yang mendusakan ayat kami jadi anjing itu sebuah perumpamaan yang mendusakan ayat kami orientasi hidupnya hanya dunia dan hawa nafsu yang kalaupun kita ingetin nah gitu gak diingetin ngeledek dari belakang ceritakanlah kisah itu kepada orang yang berpikir supaya kira-kira mau gak pak gatut ngarawat orang ini di rumah mendingan ngarawat anjing benerannya mending anjing beneran punggung anjing beneran menurut iya 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 bener ada gak cerita orang yang merawat anjing 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 beneran setia pak iya iya yang repot kan ini si anjing mukanya orang yang gak boleh dipelihara ini karakter ini pak orang yang punya karakter anjing kita lihat ayat ini pak 18 mendingan anjing beneran punggung 18 18 dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka pak katot pak katot punya anjing pak anjing itu ditaruh di depan rumah ya malam-malam ada orang lewat mau niat jahat pak anjingnya diem gak pak gak kok kok lari gak pak lari kan gitu jadi ada gunanya gak pak ada lebih berguna dia daripada yang karakternya anjing karakternya anjing ini anjing beneran sekalian bu bu ini kan ayatnya gitu pak dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur ketika tidur dia kan di depan melek pak dan kami balik-balikan mereka ke kanan ke kira lagi tidur sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua di pintu rumah jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri ketika ada orang meniat jahat pak dia ngobok kabur dia pak kata bapak alhamdulillah selamat-selamat kan gak kecurian gitu pak anjing beneran masih tiap pak ya dua-duanya bicara anjing nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya setia gak pak iya terus dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima orang yang ke enam adalah anjingnya anjingnya pak ini itu setia dia terus sebagai terkaan terhadap barang yang gaib dan yang lain mengatakan jumlah mereka tujuh orang yang ke delapan adalah anjingnya katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka oke jadi orang ini siapa yang dimaksud pak orang ini yang punya anjing itu siapa kita lihat ayat sebelumnya ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami jadi si pemuda-pemuda ini pak mohon apa pak mohon dari Allah kan ini lah kami rahmat sempurnakalah petunjuk berarti ini pemuda yang dirah mati juga ini pemuda diberi petunjuk tapi kan dia memelihai apa pak ya halo iya iya ya terus harapnya dimana pak kalau anjing itu setia menjaga tuannya atau ngingetin tuannya kalau ada masalah gitu kan iya ini diabadikan di Quran lho pak iya iya bahwa ada beberapa orang pemuda beriman dirahmati diberi petunjuk oleh Tuhan padahal mereka merawat anjing ya nah yang yang haram memelihara kalau disebut haram lah yang gak boleh dipelihara tadi orang yang punya karakter seperti anjing anjing sebuah perumpamaan melet-melet tadi nah gitu orang yang orientasi hidupnya dunia dan memperterutkan hawa nafsu nah itu yang gak boleh dipelihara di rumah iya kan iya kan iya kan nafas ngaca lah uh ada yaudah pak itu dikeluar mau dirawat lagi begitu pak Paling ya Gitu Baca Quran mesti tuntas Terima kasih Cukup Ayo cukup Atau yang lain Saya Kang Ip Dikit Udah sembuh Masalah Saum atau Puasa Kalau masalah puasa sih Mungkin dalam Terutama puasa wajib Kita Ada bolong atau Sakit enggak puasa Berapa hari terus di Hari berikutnya Diganti atau ditebus Cuman kalau masalah sholat Yang kemarin-kemarin Kita pernah bolong Untuk Itu Untuk Untuk menebusnya Atau menggantinya Apakah Karena sudah terlewati Ya hilang Tapi apakah ada Cara-cara untuk Untuk mengganti Gitu Kang Ip Mohon petunjuk Ini petunjuknya Udah ada Dan dirikanlah Sembayang itu Pada kedua Tepi siang Pagi dan petang Dan pada bagian Permulaan Daripada malam Sesungguhnya Perbuatan-perbuatan Yang baik itu Menghapuskan dosa Perbuatan-perbuatan Yang buruk Itulah peringatan Bagi orang-orang Yang ingat Ya dirikanlah Sembayang Pada kedua Tepi siang Pagi atau petang Kalau udah keliwat Bisa muter Muter balik gak Waktunya Pak? Gak bisa Bisa udah kelewat Namanya juga Nah karena ini Perintah Terus kita Abay Buruk gak Pak? Berserah gak? Berserah Halo? Ya Ini perintah Terus kita Abay Berserah gak Pak? Berserah Nah Terus gimana dong Udah kelewat Kan waktu gak bisa diputer Iya Nah Sesungguhnya Sesungguhnya Perbuatan-perbuatan Yang baik itu Menghapus Jadi gimana Pak Gantinya Pak? Berbuat baik Udah Berbuat baik aja sekarang Pak Kencengin Misal Lalu kan udah lalu Udah kelewat Kan gak bisa dibalik lagi Waktunya Iya Sekarang perbanyaklah Berbuat Baik Ya Kenapa Perbuatan baik itu Menghapus dosa Jadi Nghapus dosanya Dengan perbuatan yang Baik Habis sholat Jangan buang sampah lagi Kekali Kalau mau Habis sembahyang Bagi-bagi Sedah Habis sembahyang Bantu orang Habis sembahyang Ya berbuat baik Nah perbuatan baik itu Yang menghapus dosa Dosa yang lalu Pak Oh ya Lagi itu petunjuknya Gampang ya Tapi jangan disengaja ya Maksudnya? Jangan disengaja Jangan disengaja Jangan disengaja Jangan disengaja Lagi Kan pertanyaannya kan Yang udah kelewat Iya Udah gitu Yang lalu kan udah berlalu Dosa iya Nah sekarang gimana Nghapusnya? Tadi Baik Baik Menghapus dosa Perbuatan baik apa? Apa aja berbuat Kebanyak Pak Ya Berbuat baiklah Yang lalu sudah Berlalu Udah kelewat Bisa balik lagi Tapi Tuhan Mah Bijaksana Ada jalan keluar Bisa dihapus gak? Bisa Kalau Tuhan yang Nghapusnya Pak Ya Nah 13 Ayatnya 39 Bismillahirrahmanirrahim Allah menghapuskan Apa yang dia kendaki Dan menetapkan Apa yang dia Kehendaki Dan disisinya lah Terhadap umul Kitab Loh Mahfud Umul Kitab itu Ini buku induk Catatan Pak Tiap orang punya Catatan induknya Pak Catatan amal kan Bagaimana Kalau di Kitab kita Banyak Dosanya tadi Pak Bisa gak Catatan buruk kita Dihapus Pak Dosa-dosa kita Dihapus Gak bisa Ya Kita gak bisa Allah Bisa Bisa Allah Menghapus Bisa Allah menghapus Pak Tapi kan Harus ada alasan Kenapa Menghapus Pak Iya Alasan Allah Menghapus Tadi Menghapus Dosa Apa alasannya Ada Ada perbuatan Baik Kalau kita Ada perbuat baik Ada alasan Bagi Tuhan Untuk menghapus Dosa kita Nah kalau kita Gak pernah Berbuat baik Apa alasan Tuhan Menghapus Dosa kita Pak Gak ada alasannya Sari dong alasan Aku biar Nghapus Dosa kamu Gitu Pak Gitu Pak Nah don't worry Be happy Dosa masa lalu Bisa dihapus Dengan perbuatan yang Baik Tapi jangan telat Jangan telat itu Kalau udah sekarat Baru Nah contoh nih Dari sini nih Hingga apabila Datang kematian Kepada seseorang Dari mereka Dia berkata Ya Tuhanku Kembalikanlah aku Ke dunia Nah ini udah datang Apa kemah Kematian Lanjut Agar aku Berbuat amal Yang salah Terhadap Yang telah Aku tinggalkan Sekali-kali Tidak Sesungguhnya itu Adalah Perkataan Yang diucapkannya Saja Dan di hadapan Mereka Ada dinding Sampal Hari mereka Dibanggitkan Jangan telat Jangan nunggu mati Iya Kalau udah mati Ya udah gak bisa lagi Angel Gimana Udah sakit-sakitan Udah sekarat Udah koma Di rumah sakit Gimana berbuat baiknya Pak Nahan sakit Itu aja Udah gak ketahan Sekarang lah Buru-buru Sebelum datang aja Gitu Maka tadi Janji Allah Menghapuskan Tempatan baik Menghapus dosa Gitu Ingat dosa Berbuat baik Ingat dosa Berbuat baik Itu aja Pak Ingat dosa Aku dosa dulu begini Berbuat Itu aja udah Ingat dosa Berbuat baik Ingat dosa Berbuat baik Itu aja udah Nah Nanti Tau-tau Kita tenang aja Pak Kok enak ya Yaudah berarti Udah aman tuh Kalau masih gelisah Berarti kurang kenceng tuh Iya Oke Berbuat baik kan bisa Dengan apa saja Gitu Terima kasih Yang Ibu Oke Sama-sama Kecu Cukup Berarti pertemuan Yang akan datang Kita lanjut Masuk ke Kisah Musa Ini kan berusaha Baru kisah Ibu Mencari Tuhan Berikutnya Kita akan Belajar Dari kisah Musa Kisah Ketemu Tuhan Gimana ceritanya Kan kita Judulnya Masih Tauhid ya Daripat Mengenal Tuhan Ilmu Mengenal Tuhan Baik Dua minggu lagi Oh gitu Tadi ini Bu Akak undangan Mendadak Pak Yatisnya juga Lupa tadi Karena laptop saya Breng Jadi Semua Dua minggu ya Dua minggu Minggu kelima Oh iya Deng Bulan ini Sampai 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 Gimana itu Mungkin tanya Kangen Dulu Orang sudah Berharap-harap Rabu pertama Sama Rabu Tiga Rabunya Enam Tujuh Tetap aja Rabu pertama Rabu pertama Dan ketiga Kan judulnya Rama Sinta Rabu Malam Satu Dan tiga Jangan Merubah Berubah Nanti kacau lagi Jadwalnya Berarti Juli Rabu Minggu pertama Iya Ini tanggal Nama 15 Rabu Tiga Iya Nanti Minggu Per Rabu Pertama Rabu Pertama Bulan Juli Iya Tanggal Enam Jadi Karena Rabunya Lima Jadi Ya Wayana Nunggu Sedikit Kalau di Tanggal 29 Berikutnya Ketemu lagi Bosan Baik Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Semuanya Doanya Betulang tahun Kang Iif Sama-sama Bu Afi sehat Alhamdulillah Sehat ya Yang lain Bangga Terima kasih Terima kasih Kang Iif Maaf lahir batin Salam buat Tema Selamat 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 Assalamualaikum Kamu COVID Iya Punya kedua Eh Ini punya Kang Iif Bu Afi Linknya Linknya Punya Kang Iif Oh ya Selamat Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Sari Qatar Assalamualaikum 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 Terima kasih.